Inilah penyebab awal dari kekecewaan seorang Karto Suwirio. Diawali pada tanggal 7 Januari 1948 dibentuklah perjanjian Renville antara pihak Indonesia. Belanda dan Amerika yang isinya agar pasukan RI ditarik dari wilayah yang sudah dikuasai Belanda termasuk wilayah Jawa Barat oleh karenanya dengan berat hati Jenderal Sudirman memerintahkan kepada seluruh pasukan tentara devisi Siliwangi untuk melakukan long march dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Tindakan pemerintah ini membuat Karto Suwirio merasa kecewa dan marah dengan Republik Indonesia karena telah menyerahkan secara cuma-cuma wilayah Jawa Barat. Dan di saat itu juga Karto Suwirio mengklaim bahwa Jawa Barat bukan milik Indonesia lagi dan menjadi milik Darul Islam. Bahkan kekecewaan Karto Suwirio ini membuatnya bersikeras mendirikan tentara sendiri alhasil pada bulan Februari 1948 Karto Suwirio secara resmi mendirikan Tentara Islam Indonesia atau TII di Jawa Barat. Menurutnya Tentara Islam Indonesia atau TII lah yang terus mempertahankan perjuangan melawan Belanda bukan pemerintah Soekarno.